Pertolong hari ini, kami buka dari kegiatan menjelang pemilihan presiden 2024. Hari ini pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden mulai mendaftar sebagai peserta pilpres ke kantor pemilihan umum. Seperti apa suasana selengkapnya sudah ada Tia Tika Putri dan jeruk kamera Dedy FND di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat. Tia, silakan dengan laporan Anda. Ya, seran pasangan Anies Baswedan dan juga Mohamim Iskandar ini sudah selesai mendaftarkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di KPU. Dan tadi beberapa menit yang lalu, pasangan Anies dan juga Mohamim Iskandar ini sudah meninggalkan KPU dan mereka mengatakan nantinya proses pendaftaran ini akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh pihak KPU. Dan akan dilanjutkan pada hari Sabtu besok, mereka akan menjalani tes kesehatan yang telah disediakan oleh pihak KPU. Kalau saya bisa mengulas sedikit kegiatan yang dilakukan oleh Anies dan juga Mohamim Iskandar, tadi saat menuju atau menjelang pendaftaran ke KPU, mereka sempat diarak dari DPP Nasdem menuju ke KPU dengan menggunakan jeep terbuka. Lalu kemudian pasangan Anies dan juga Mohamim Iskandar juga disambut oleh banyaknya relawan yang mendukung pasangan Anies dan juga Mohamim yang menurut mereka ini hingga 20 ribu relawan yang hadir di KPU. Dan kalau kita melihat situasinya memang sangat penuh oleh para pendukung dari Anies Baswedan dan juga Mohamim Iskandar yang sudah terlihat sangat antusias begitu menyanyikan yel-yel untuk menyambut kedatangan dari Anies Baswedan dan juga Mohamim Iskandar. Kemudian setelah tiba di gedung KPU, Anies dan juga Mohamim langsung masuk disambut oleh para komisioner KPU untuk mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Tadi juga Anies juga sempat memberikan sambutan sedikit di hadapan komisioner KPU yang mengatakan ia berharap pemilu mendatang bisa berjalan sebagaimana menjadi jujur, adil dan hasilnya menjadi kredibel. Dan berikut pernyataan dari Anies Baswedan dan juga Mohamim Iskandar usai mendaftarkan diri ke KPU. Kami atas nama pasangan, calon dan seluruh partai koalisi menyampaikan terima kasih atas sambutan yang hangat pada pagi hari ini. Semoga ini menjadi awalan yang baik bagi perjalanan untuk kebaikan bangsa. Ya, tadi kalau kita melihat juga pakaian yang dikenakan Anies dan juga Mohamim ini adalah berwarna putih. Yang mana ia mengatakan bahwa arti atau filosofi dari pakaian yang mereka kenakan pada hari ini ya berarti suci. Yang ini menandakan juga nasional religius yang diusung oleh koalisi perubahan atau pasangan dari Anies dan juga Mohamim Iskandar. Dan Anies dan juga Mohamim Iskandar ini sudah siap mendaftarkan diri ke KPU sejak tadi malam. Lalu bagaimana perjalanan Anies dan juga Mohamim ini menuju ke KPU berikut liputannya. Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden partai koalisi perubahan Anies Baswedan dan Mohamim Iskandar mengambil kesempatan pertama di masa pendaftaran pemilihan presiden 2024 di KPU RI hari ini, Kamis 19 Oktober 2023. Pasangan Anies Caimin memulai rangkaian menuju KPU dengan menggelar doa dan zikir bersama Rabu Malam, bersama sejumlah kiai dan puluhan santri di kediaman masing-masing. Bakal calon presiden Anies Baswedan memulai rangkaian pagi ini dari kediamannya dengan salap subuh dan meminta restu orang tua. Begitu juga dengan bakal calon wakil presiden Mohamim Iskandar yang memulai aktivitas dari kediamannya di jalan Midyacandra, Jakarta Selatan. Selain salap subuh berjamaah, Caimin meminta restu kepada ibu dan mertua. Jalan keberangkatan ke kantor KPU di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pasangan Anies Mohamim atau yang disebut pasangan Amin datang ke kantor partai pengusung diiringi para relawan. Dari DPP Partai Keadilan Sejahtera di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, perjalanan berlanjut ke DPP Partai Kebangkitan Bangsa di jalan Raden Sales, Senen, Jakarta Pusat. Kampai perjalanan juga menyambangi markas DPP Partai Nasdem di kawasan Menteng, Jakarta Pusat dengan disambut pimpinan partai pengusung dan pendukungnya. Selanjutnya pasangan Anies Amin bertolak ke kantor KPU diiringi arah-arakan para pendukungnya untuk resmi mendaftarkan diri bertarung dalam pemilihan presiden 2024. Tim Liputan melaporkan. Ya, selain pasangan Anies Baswedan dan juga Mohamim Iskandar, pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD akan mendaftarkan diri juga ke KPU pada hari ini. Rencananya mereka akan tiba di KPU pada pukul sekitar 11 waktu Indonesia Barat dan kami juga masih akan menanti kehadiran dari pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk mendaftarkan diri ke KPU. Sementara ini, Asran kembali ke Anda di studio. Teatrika Putri melaporkan dari Komisi Pemilihan Umum Menteng, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.